Ketika ada satu ikor yang sakit itu pasti akan menular ke yang lain kalau kita tidak atau lambat kita mengetahuinya. Jadi kalau ikan sakit harus segera kita angkat untuk di karantina, untuk disembuhkan karena akan cepat menular. Halo Magenter, selamat datang kembali di channel Magenta Inspirasi. Terima kasih telah menonton! Ikan koi terkenal sebagai ikan pembawa hoki. Ternyata hal ini bukan sekedar takhayul atau mitos semata. Buktinya, beternak ikan koi bisa menghasilkan puluhan juta rupiah dalam sekali panen. Kurang hoki apa lagi nih, sekali panen dapat puluhan juta? Nah lalu apa sih yang membuat ikan koi ini bisa semahal itu? Apakah pakan koi sehari-hari harus dari restoran bintang 5? Ataukah harus dibuatkan khusus di kolam VIP? Semak video ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya langsung dari ahlinya. Berikut ini cara ternak ikan koi yang telah terbukti menghasilkan puluhan juta sekali panen. Kalau di sini ada cukup banyak jenisnya ya, karena jenis koi ini dari warna. Ini ada jenis yang paling banyak dimenati itu jenis showa, showa sanchoku. Terus kemudian ada jenis kohaku, sanke. Terus kemudian jenis polos ini gading dan perak kalau nama Jepangnya ogon. Yang gading ini ogon, yang mabuki ogon. Terus kemudian juga ada jenis-jenis lain seperti ini ikan penjinak, ini cagoi. Cagoi tembaga, ada gurumu, gurumu yang ini. Terus kemudian ada juga jenis susui dan jenis showa doid. Ada banyak jenis yang di sini. Tapi yang kemarin saya bejahkan jenis showa sanchoku. Dan itu ada dua jenis yang gindrin dan yang tidak gindrin. Hal pertama magenters yang menjadi faktor utama penentu harga ikan koi adalah jenisnya. Seperti yang kita ketahui bersama, jenis koi bermacam-macam. Namun ada beberapa jenis koi yang memang sangat diminati oleh penghobi ikan hias yang harganya selangit. Jadi magenters, untuk memastikan kita bisa memperoleh pendapatan puluhan juta sekali panen, maka kita harus benar-benar menjaga ikan koi kita. Pastikan mereka berasal dari aliran darah yang murni sesuai dengan genetikanya. Jika kita tidak tahu induknya seperti apa, maka sudah pasti harganya pun tak akan semahal ikan koi yang jenisnya murni. Nah, kita bisa mulai dengan jenis Go Sankei. Koi dalam keluarga Go Sankei ini sangat terkenal, dan yang paling terkenal adalah Kohaku dan Sankei. Jenis Kohaku seringkali disebut-sebut sebagai koi yang pertama dan terakhir. Maksudnya, adalah bahwa para pemelihara koi pada awalnya selalu ingin memiliki kohaku, dan setelah benar-benar ahli, maka koi favoritnya akan kembali pada kohaku. Koi Kohaku terdiri dari dua warna, yaitu merah dan putih atau shiroji. Idealnya, magenters warna putihnya seputih salju, dan hi atau warna merah harus konsisten dan cerah. Kiwa atau pada tepian warna merah harus tajam. Keseimbangan pola merah dan putih adalah kuncinya. Keseimbangan pola dari kepala hingga ke ekor paling penting dalam menilai kualitas Kohaku. Apalagi jika terdapat pola berbentuk bundar di bagian kepala Kohaku, akan selalu menjadi primadona. Jenis kedua dari keluarga Koi Go Sankei adalah Taisho Sankei, yang seringkali disingkat menjadi Sankei. Koi jenis ini memiliki karakteristik merah dan putih dari Kohaku dengan warna hitam atau sumi sebagai aksen. Kata sumi mengacu pada warna tinta kaligrafi yang hitam pekat. Jadi tanda hitam lebih disukai warna gelap yang mendalam. Kohaku Sankei dengan keseimbangan pola yang elegan dan sederhana lebih disukai. Nah sebelum video semakin berlanjut nih, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Faktor penting itu terutama persiapan tempatnya, kolamnya itu yang utama, terus kemudian Kohi yang akan kita masukkan, pemilihan bibit, dan yang lebih penting lagi pengawasan. Jadi karena ikan mungkoy ini hidup dalam satu kolam bergerombol, ketika ada satu ikor yang sakit itu pasti akan menular ke yang lain kalau kita tidak atau lambat kita mengetahuinya. Jadi kalau ikan sakit harus segera kita angkat untuk di karantina, untuk disembuhkan, karena akan cepat menular. Dalam budidaya Kohi ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi betapa mahal harganya. Pembesaran Kohi merupakan suatu tahap yang dilakukan agar mencapai ukuran jual. Secara umum, pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor genetik dan kondisi fisiologis. Hal ini bisa diperhatikan dari kualitas bibit ikan koi. Jadi, jika bibitnya memang terlahir dari ikan jenis mahal dan galur murni, maka faktor genetikanya dianggap bagus. Kemudian, faktor fisiologis ditandai oleh kondisi fisik ikan koi. Apakah ada cacat bawaan atau apakah ada kelainan? Hal-hal seperti inilah yang dimaksud dengan kondisi fisiologis. Berbeda dengan faktor internalnya Magenters yang biasanya ketahuan sejak tahap burayak atau anakan. Faktor eksternal tidak bisa diketahui sejak awal. Cara menanggulangi kesulitan dari faktor eksternal pun tidak bisa instan, namun harus dikontrol setiap waktu, agar kondisi lingkungan ikan koi tetap stabil. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pembesaran ikan. Yang pertama nih, adalah kualitas air. Pembahasan tentang kualitas air meliputi DO atau oksigen terlarut, salinitas air, suhu perairan, pH, nitrogen, intensitas cahaya dan kekeruhan, COD atau Chemical Oxygen Demand, dan BOD atau Bio Chemical Oxygen Demand. Intinya, semua persyaratan kolam yang dibutuhkan oleh ikan koi harus dipenuhi. Mulai dari suhu yang hangat, namun tidak terlalu panas, kadar keasaman yang netra dan lain sebagainya. Selain kondisi air kolam, faktor eksternal ini juga meliputi ketersediaan pakan dan serangan penyakitnya. Jadi pastikan nih, kamu memberi makan ikan koi mu dengan teratur dan cek kesehatannya secara berkala. Untuk panen ikan koi ini, jadi tiap bulan sekali ketika kita menyeleksi itu kita juga akan jual yang tidak kita besarkan. Jadi untuk mengarangi populasi, kita seleksi dari warnanya, dari posturnya, kemudian yang tidak masuk seleksi itu yang kita jual. Itu tiap bulan sekali selalu ada yang diseleksi. Terus nanti kalau sudah besar, ukur 25 ke atas, itu nanti baru yang seleksi terakhir biasanya dipanen ketika sudah sesuai dengan harga yang kita inginkan. Kalau seleksi pertama, kalau hasil penebaran benih kita bagus dan daya hidupnya atau SR ya, survival rate-nya tinggi itu nanti sate hidupnya itu bisa puluhan ribu ekor. Jadi itu nanti akan sangat banyak yang harus disortir. Tapi kalau masih kecil biasanya belum begitu laku, karena itu masih baru satu bulan yang usia maksimal itu masih sangat kecil. Kira-kira 5 cm-an lah. 3-5 cm itu belum begitu laku dan kita seleksinya hanya yang tidak ada warna atau hanya polos, polos merah. Kalau masih kecil masih murah, tapi nanti kalau seleksi kedua itu nanti bisa variatif. Karena ikan sudah lebih besar, laku lebih mahal. Tapi tetap harus dipilih lagi. Minim kalau yang seleksi kedua itu sudah ukur 10-14 cm. Harga antara 5 ribu sampai 15 ribu. Tergantung warna yang hasil dari seleksi kita. Nanti kalau ikannya memang warna bagus-bagus itu harga juga lebih tinggi. Pemanenan ikan koi sebenarnya hanya beda-beda tipis dengan ikan konsumsi atau ikan hias yang lainnya. Yang membedakan sebelum dipanen, ikan tersebut akan dipuasakan terlebih dahulu selama 3 hari. Tujuannya untuk mengurangi kandungan amonia di dalam kolam. Amonia berasal dari kotoran ikan itu sendiri. Pemuasaan ikan ini bertujuan agar ikan tidak mudah stres saat proses pemanenan. Penurunan kadar amonia ini berguna untuk menurunkan level stres ikan koimu. Karena saat dipanen amonia akan menyembul ke permukaan dan ikan koi pun bisa mabuk. Saat dipastikan semua ikan dalam keadaan fit dan kadar amonianya rendah, barulah kita bisa memanen ikan tersebut. Jangan terpaku untuk memanen semua ikan di kolam sampai habis ya. Bisa dipanen sekitar 10-15% saja sesuai dengan kebutuhan penjualan ikan tersebut. Atau hanya dipanen ketika ada request tertentu dari para pelanggan. Oleh karena itulah pada saat dipanen, ikan akan dikumpulkan di suatu titik empang untuk disortir. Pada saat disortir ini, kita harus memisahkan ikannya dari 3 kategori. Yakni kualitas baik, biasa, dan juga jelek. Ikan koi mempunyai harga yang beragam. Harga ikan koi pun bergantung pada kualitas ikan. Kita bisa tahu harga yang termahal hingga yang termurah berdasarkan pada jenis ikan itu sendiri. Harga yang termahal sedunia yakni tipe ikan koi Koiginrinsoa. Ikan ini datang dari Jepang serta memiliki panjang 75 cm. Pada tahun 1986, ikan ini memiliki harga sebesar 50 ribu pound sterling. Hebat sekali bukan? Kalau dirupiahkan berapa ratus juta ya? Nah, selain jenisnya, harga ikan koi juga ditentukan oleh beberapa faktor lainnya. Misalnya, kualitas pola warna. Meski sama-sama ikan jenis soa, ada ikan koi yang dapat dihargai dengan sangat mahal. Karena memiliki pola yang sangat unik. Terlebih lagi nih magenters, kalau ikan yang kita budidayakan telah memenangi sebuah kontes ikan koi, wah tentu harganya jadi selangit. Koi yang mahal ini dapat dipanen ketika ia sudah berumur 3 bulan, atau ketika ukurannya sudah mencapai 15-20 cm. Semakin besar tentu semakin mahal juga. Bagaimana magenters optimiskan bisa menghasilkan puluhan juta rupiah dari panen ikan koi? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun magenta inspirasi dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.